Ya, seekor ular jenis piton sepanjang 2 meter ditemukan melingkar di atas rak piring di dapur rumah warga. Meski bukan termasuk jenis ular berbisa, namun ular tersebut bisa sangat berbahaya, khususnya bagi anak-anak yang tengah bermain di dalam rupa. Pendapat laporan ada ular yang masuk ke dapur rumah warga di Kelurahan Patene, Kejabatan Marusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Tim Animal Rescue Damkar Baros langsung mendatangi lokasi. Sesuai petunjuk sang pemilik rubah, ular piton sepanjang 2 meter tersebut masih melingkar dan menanti bangsa di atas rak piring. Ular ini pun langsung diamankan dan dievakuasi petugas ke bako Damkar Baros. Menurut petugas, ular jenis piton ini diketahui sang pemilik rubah saat hendak mengambil panci untuk memasak. Diduga ular tersebut masuk ke dalam rumah melalui saluran air, karena kondisi di belakang rumah warga tersebut terdapat rawa dan banyak tumpukan kayu asa. Meski ular jenis piton ini bukan termasuk ular yang beracun, namun keberadaan ular yang cukup besar ini bisa sangat membahayakan. Khususnya bagi anak-anak yang tengah bermain di dalam rubah. Dari Kabupaten Baros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan.